Memang mereka pikir laki-laki gak punya ketakutan sebelum menikah? Ya jelas ada gitu. Sebenernya ya, gue udah capek sih bahas masalah tren TikTok yang gak ada habisnya. Seolah selalu muncul keributan baru yang mereka bentuk dengan beragam kebebasan dan perasaan yang mereka ungkapin tanpa mikir lebih panjang. Belakangan ini muncul lagi tren takut untuk menikah karena beberapa alasan yang sebenernya udah merupakan bagian dari lika-liku pernikahan. Mungkin perempuan-perempuan itu anggap kalau nikah itu sama kayak masuk surga gitu. Gak ketemu sebuah masalah dan hidupnya udah serba sempurna. Padahal jelas-jelas pasangan yang sempurna itu ya gak ada. Yang artinya bakal selalu ada kekurangan dalam diri pasangan kita. Dan cara kita menghadapi maupun menerima kekurangan pasangan kita itulah yang bikin pernikahan menjadi sedikit lebih sempurna. Sekarang kalau dibalik masalahnya dari sudut pandang seorang laki-laki memang mereka pikir laki-laki gak punya ketakutan sebelum nikah? Ya jelas ada gitu. Kita takut gak bisa bahagiain anak orang. Kita takut gak bisa ngasih kehidupan yang baik. Kita takut pasangan kita nyesel udah milik kita. Dan kita juga takut gagal menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Baik dalam konteks mendidik anak maupun mendidik pasangan kita. Jadi jangan dikira ketakutan itu cuma ada dalam diri perempuan. Justru ketakutan laki-laki itu jauh lebih kompleks. Karena mencakup kebahagiaan pasangannya. Sementara kalau perempuan cuma mencakup kebahagiaan pribadinya. Karena kalau kita lihat dari tren-tren yang muncul. Gue gak lihat tuh perempuan yang ngomong kalau mereka takut gak bisa support laki-lakinya yang sedang bekerja keras. Atau mereka takut gak bisa menguatkan laki-lakinya yang sedang terpuruk dan lain-lain. Soalnya semua ketakutan yang mereka ungkapkan tentang pernikahan itu orientasinya cuma kepentingan diri sendiri dan egoisme yang mereka miliki. Tapi kayak yang udah gue bilang sebelumnya di awal tadi ya. Mau ngomong banyak kayak gini juga gak akan ada abisnya. Karena cuma ngelahirin perdebatan berlarut-larut yang gak nyelesain masalah. Yang perempuan nyalahin laki-laki. Terus yang laki-laki balik nyalahin perempuan. Padahal kita ngambil kesimpulan atau opini itu. Berdasarkan pengalaman sempit yang kita miliki dalam hidup. Terus udah keluar-keluar. Soalnya kita udah tahu banyak hal. Atau soalnya kita adalah manusia paling ngerti tentang kehidupan. Dengan kata lain. Kita hanya mengambil penilaian terhadap lawan jenis kita. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang selama ini kita kumpulkan. Tentang laki-laki itu kayak gimana. Atau perempuan itu seperti apa. Padahal faktanya. Kehidupan jauh lebih kompleks dari isi kepala kita yang gak seberapa ini. Yang artinya. Opini atau kesimpulan yang kita ambil. Itu bisa dengan mudah dipatahkan oleh kenyataan. Karena ada banyak yang udah nikah dan bisa bertahan faktanya bertahun-tahun gitu. Tanpa ada yang memisahkan mereka selain maut. Bukan karena mereka sama-sama pasangan yang sempurna. Tapi karena mereka saling memahami kekurangan pasangannya masing-masing. Dan menerima hal tersebut sebagai bagian dari hidupnya. Dan kalau kalian merasa gak kuat atau gak bisa terima dengan kekurangan dari pasangan kalian itu. Ya tinggal coba diubah atau berusaha nyari pasangan lain. Kan gampang gitu. Makanya waktu pengenalan diri sebelum nikah itu penting. Untuk tahu karakter dari pasangan kita itu kayak gimana. Gak cuman kemakan kata-kata romantis atau effort yang diberikan. Jangan cuman karena diteraktir seblak. Seorang laki-laki itu udah dianggap segalanya. Begitu pula sebaliknya. Jangan karena satu atau dua tindakan perempuan yang kita anggap menyenangkan diri kita sebagai laki-laki. Terus kita anggap perempuan itu adalah segalanya. Manusia itu jauh lebih kompleks daripada itu. Jadi tolong jangan terlalu lugu-lugu amat sebagai manusia. Sekarang, kalau kita coba buat selesain permasalahan ini. Maka kesadaran harus lahir dari masing-masing orang. Baik dari seorang perempuan atau seorang laki-laki. Bahwa dunia itu kompleks. Dan kepala kita gak mungkin cukup untuk bisa mendeskripsikan semua yang ada. Jadi sebelum ngoceh atau sebelum buat konten dengan standarisasi tertentu. Atau definisi terhadap sebuah hal. Tolong dipikirkan ulang. Jangan bikin malu diri sendiri. Karena apa yang keluar dari diri kita, itu menjadi penilaian terhadap kualitas yang kita miliki sebagai manusia. Kira-kira tren seperti apa lagi yang bisa kita bantai dan luruskan? Jangan lupa komen di bawah ya. Sekian kosal atas yang ening. Sampai jumpa.